Kembali lagi di Bad Boy Twins, konten yang paling bad boy di MLI. Bersama gue Zara Kuti. Dan gue Sastra S. Sistelah lagi. Sini ya S. Ah ya. Balik lagi kan. S. Nodop ya. Nodop gue. Nodop. Gue kan anaknya ngerti banget. Lu paling suka lagu yang mana Nodop? Lu tanya dulu gue beli Nodop. Lu kenapa beli Nodop? Karena ada gambar Madonna. Itu juga gue yang stepani. Gak semua cewek pirang tinggi nyanyi Madonna. Gue jujur karena gambarnya ada uang. Gambarnya ada uang. Iya. Iya. Oke. Ya maksud gue kenapa gue beli Nodop? Karena kali ini kita kedatangan ya circle gue perfilman lah. Oh iya. Iya kan. Benar 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 benar. Lu tau sendiri gue kemarin syuting kan. Lu juga aktor kan. Iya. Actor gue. Actor. Mampai berapa episode bangga ini tuh. Kayaknya belum ada film yang nambah deh mas. Yang sabar itu doang kayaknya. Itu pun filmnya belum tau vlog bangga ya. Kecuali lu udah tayang ada film baru-barulah. Anji. Oke ini adalah aktris yang udah. Ya kalau kata hos-hos formal melalang buwana di kancah industri Indonesia. Kalau PSB melalang buwani kan. Itu kan. Gak apa-apa itu masih aman kayak gitu. Oke langsung aja beri tumpah nomor. Eh sorry gue telepon dulu ya. Lu kenal orang ini. Bentar ya. Bentar ya. Biarpun lu mungkin. Lu mungkin cineas tapi gue kenal juga orang ini. Oke 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 oke. Halo room. Ya dimana? Iya. Hah? Standby ngantar makan ke kamar hotel. Room service gue gak salah kan. Beda. Karena gue mesti kurang cineas mungkin. Beda lu. Gue emang kenal sama dia. Lu kenal sama dia kan. Halo Liz. Liz. Lagi tugas. Liz Yanto Sigit. Kapolri. Kapolri itu. Kapolri. Masa Kapolri syuting disini. Banyak yang lebih penting. Please welcome Kalista Arun. Halo. Halo Kalista Arun. Pernah dipanggil Lilis? Engga sih. Belum. Baru pertama kali. Makanya agak kaget dia tadi. Kalista ini santai. Duduk bebas mau disini apa di pelaminan di samping aku. Iya. Iya. Bener. Pantes banget namanya Kalista Arun. Orangnya wangi. Orangnya wangi. Arun. Yang bawah bang siapa? Hah? Nah ngomongin soalnya. Langsung dirum. Masa boss private jet mulu kita nih. Udah berapa lama nih kita. Kalista Arun lahir tahun 2004. Gensi. Gensi. Kalista lahir kita lagi judi euro. Ketauan banget umurnya ini. Iya iya. Gua megang Jerman itu. Iya iya iya. Dia baru lahir ya. 2004 bulan apa? Kalista. Kalista. Kalista dipanggil ya biasanya ya. Iya. Bulan apa kal? April. Oh April. Tanggal? Tanggal 2. 2 April. 2 April. Beda sehari dong. Sama? 3 April. 2 April. Oke. Dulu atlet. Ini senam ya katanya ya? Iya. Sempat gimnastik. Wah sempet gimnastik. Sama kayak aku dong. Aku suka leg day. Itu gym. Gym sama gimnastik beda. 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 Gymnastik. Gymnastik ya. Itu capek tuh kali ya. Senam-senam gitu ya? Lumayan capek. Tapi seru ya. Tapi seru ya. Dan atlet renang? Hmm. Sempat juga. Rilih? Statisnya berapa menit? Tangkut banget. Apa dia? Maaf ya. Dia anak diving dia. Kacau. Maaf. Free diving. Free diving. Jangan lu beda-bedain. Beda kan? Beda-beda. Yang gratisan berarti. Gila. Baru ini gua kena tohok sama Genzi ya. Bener lagi. Gak mampu beli itu. Free dive. Lu juga free dive juga kal? Termasuk? Enggak. Enggak ya. Renang biasa aja ya. Udah enggak ini lagi sekarang? Enggak. Enggak fokus lagi. Sampai tahun berapa? Aku terakhir tuh sampai kelas tiga. Gaya apa yang paling jago Kalista di renang? Gaya bebas. Gaya bebas ya. Gini dong. Gaya bebas. Itu foto kondangan Gaya bebas. Gaya speser. Gaya bebas tuh. Gaya gaya agak awkward ya. Gaya kondang allein. Gaya bebas itu. Ya bener banget. blanc nupe makanya conspiracy. Sambil pake Finn ya. Sambil pake Finn. Genzy, kita bahas Genzy dulu nih. Kalisya, lu ada ga sih kebiasaan Genzy yang lu sebel gitu ngeliat? Yang lu kurang suka? Walaupun lu Genzy nih ya. Lu ngeliat Genzy. Kenapa sih generasi gua harus ada kelakuan kayak gini? Mungkin sosmed banget deh. Sosmed banget sih. Apa-apa tuh harus divokalin di sosmed, menurut aku kayak ga penting. Ga usah apa-apa di speak up-in di sosmed lah. Karena gua liat juga tadi story-nya si Kalisya ga titik-titik kan. Dua doang tadi story-nya. Hari ini mungkin belum ya? Belum. Karena yang titik-titik di second kan. Ya, jangan dibuka dong. Karena aku tau. Aku follow. Ada Kalisya underscore second. Ketauan dong. Batasnya tuh dimana sih? Apakah berapa kali nongkrong atau berapa kali curhat untuk akhirnya bisa lu approve di second account? Aku mungkin liat orangnya kali ya, bisa dipercaya atau engga. Oke. Oke, oke. Mostly second account aku isinya ga ada. Ada artis tapi kayak dikit banget sih banyaknya temen-temen sekolah. Chance kita berdua masuk ke second account Kalisya deh. Ini berapa persen. Berapa persen nih. Dari kalo lu liat, dari ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol kan kita emang terjamin banget. Gua libra, gua pasti ga ember. Gua ga ember. Gua love language, gua worth affirmation. Gua libur pasti sering kayak menyalah. Ada berapa yang kamu accept sekarang? Ada lima puluh ga? Ada. Ada lima puluh ga lebih. Biasanya ratusan. Tapi dua ratus. Lima puluh berapa? Engga, engga. Ada tujuh puluhan. Oh masih indik. Kamu tau ga sih ini ada riset? Oh ada riset? Angka keberuntungan itu tujuh puluh dua. Angka keberuntungan itu angka yang bagus buat nilai sekolah juga. Bener. Gitu. Ada tujuh puluhan. Sorry banget. Itu yang masuk ke second account. Account. Yang masuk ke second account terus close friend berapa? Iya. Ada. Ada kan pasti? Ada. Ada kan? Itu selfie-selfie eksklusif itu udah tuh. Udah. Selfie yang ada disitu doang. Bener. Tujuh? Nah, 10% nya doang. Tujuh. Tujuh orang tertentu. Bener-bener. Bener-bener. Itu tuh udah akrab banget lah disitu. Tapi emang lebih aktif disitu ya? Semua gitu pasti. Iya. Ibaratnya bare face don't care. Bare face don't care. Nguluh-nguluh macet ke kantong. Bener. Pake baju beli nasi udu. Iya. Kalau di first kan lagi di PIM. Chat WhatsApp sama Agbetan. Bener. Bener. Accountnya. Iya, iya, iya. Om gitu. Terlalu sosmed. Terlalu sosmed. Terlalu sosmed. Terlalu sosmed. Aku takut nyebutin sesuatu. Tapi aku pun juga melakukan itu. Gak apa-apa. Gitu lebih sering gitu. Mageran. Tapi menurut aku itu gak. It's not a bad thing gitu loh. Kayak. Banyak Gen Z sekarang yang emang Mageran. Tapi. At the same time. Dia tuh cari cara. Gimana caranya gue bisa melakukan sesuatu. Dengan lebih gampang. Tanpa mengeluarkan effort. Lebih banyak. Lebih efisien lah. Lebih efisien. Jadi. Yaudah. Gak apa-apa. Betul. Betul. Tapi Gen Z juga banyak yang. Justru hustle culture kan. Dibanding Mageran kan. Siang agensi malah ngapain. Mulai caroke. Berarti gak mager dia. Bagus dong. Bagus dong. Bagus. Mageran bukan Gen Z doang. Millenial juga. Millenial juga ya. Iya gue. Kan gue buy mood banget. Apa banget? Mood mood mood. Buy mood banget. Lagi mood gak ini? Lagi mood gak? Mood banget lah. Gila. Mood level gue teng 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 teng. Apalagi. Kalista tuh. Wah iyalah. Iya. Bener deh. Gini aja nonton apa sofa-sofa sih itu kan. Biasanya sepe nih. Iya. Ternyata pas tamu sebelum lu main laptop tuh. Main laptop. Itu kerja. Pura-pura kerja. Sepri. Itu yang sering lari di GBK. Oh. Gak perlu tahu kayaknya. Oh. Terlalu ini ya. Kalo dari Millenial atau Boomer apa kali? Nah ini dia nih. Yang lu kayak. Aduh. Apaan sih ini gitu misalkan. Kayak. Nanteng pulosa. Pake apaan. Iya. Um. Sembilan udah ngantung. Atau tipikal lu. Suka nyaman. Apa. Bergaul sama yang lebih tua. You can say that. You can say that. Yes. Thank you. Hailey Bieber. Iya. Paham. Kan ada yang kayak gitu. Ya gue aja waktu SMP. Temen-temen gue. TK semua. Itu serem mas. Oh serem. Itu mengawatiin kan itu loh. Kulian. Oh gitu. Karena sekitaran gue bocilnya dikit. Di lingkungan rumah berarti. Disuruh beli rokok gitu-gitu. Kan kamu di lingkungan internet juga. Pasti ketemu sama aktor Watak. Kayak Derby. Derby Manchester lagi. Jangan-jangan. Jangan. Nanti takut orangnya nonton. Gak terima tadi. Gak terima dia. Oh iya bener-bener. Dia seumur kita gak sih Derby? Katanya dia di atas aku setahun lu. Oh iya mungkin banget. Iya bener-bener. Mungkin banget. Berarti pas gue nonton Sherina dia umur minus tiga waktu itu. Iya iya iya. Derby. Iya iya iya. Iya iya iya. Maksud. Maksud. Iya iya. Oke. Iya iya iya. Kalau misalnya mental health kan Gen Z. Berkaitan dengan mental health. Capek nih magang disini gak digaji. Gitu-gitu kan. Ada under pressure. Gitu-gitu. Gimana? I don't know. Menurut aku gak. Mental health emang sepenting itu. Tapi gak bisa selalu dijadiin alasan untuk. Kayak males ngapa-ngapain. Keren. You can say that lah. You can say that. That stupid shit man. Itu politik kalau itu. Jadi mental health penting tapi jangan lu. Kadang-kadang berlebihan. Glorify banget gitu. Iya sih. Pernah ada pengalaman dideketin cowok-cowok bad boy gitu gak tau. Iya. Atau pacaran sama bad boy bahkan. Iya betul. Atau menolak bad boy mungkin ya kan. Atau emang pengennya bad boy. Gak sih. Enggak ya. 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 Mantan bad boy. Mantan bad boy. Oh itu lebih bagus. Iya. Jadi udah tobat. Apa tadi kamu bilang? Pacar aku sekarang. Iya. Oh udah punya. Oke thank you. Oke. Udah menyaksikan. Iya banget. Makasih buat semuanya. Gue udah bilang sama bang. Pacari yang single bang. Iya. Tolonglah. Gimana sih. Ini. Iya. Ayo. Apa emang. Pacarnya entertain juga. Serius. Siapa namanya? Cinta Brian. Kemudian Brian the money. Iya beneran lagi. Iya kan. Apa yang bikin lu mikir. Gue gak beneran lagi. Yang bikin lu mikir dia bad boy apakah. Aku gak tau sih. Cuman. Mungkin karena dia. Kan dia dari Bali ya. Terus kayak. Dari SMA nya tuh udah kayak. Bener-bener katanya sih. Ceritanya dia tuh kayak. Iya. Katanya ini banget. Cuman sekarang dia ditobat. Oh. Katanya dulu kayak suka. Kayak cabut-cabutan. Cabut-cabutan. Berantem sama Ogo-Ogo katanya. Sangking bad boy nya kan. Mana lu? Mana lu? Wah itu bad boy sih. Bad boy sih. Janganlah. Bandel banget. Gila. Mana lah di berantemin. Bandel banget itu parah. Kan itu patung doa. Iya. Kasih tau sama pacarnya dong. SMA dimana kamu dulu? Aku. Aku dulu di Serang. Kamu Serang balik gak? Nggak. Kalau di Serang, Serang balik. Iya bener-bener. Oh. Banten. Keren. Nah di Serang tuh. Bad boy-bad boy di sekolah lu kayak gimana kalau? Aduh. Bad boy Serang tuh belum pernah tau ya? Aduh. Enggak. 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 Enggak merhatiin. Jangan sampe. Enggak merhatiin atau gak mau ngomong. Enggak. 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 Enggak mau ngomong. Kayaknya enggak. Aku emang tidak. Tidak berusaha untuk mendekatkan diri kepada kumpulan-kumpulan. Kumpulan situ. Seperti itu. Tapi berarti kamu banyak banget dideketin dong pada saat itu. Apa punya pacar di sana? Enggak. Punya pacar. Tapi yang deketin banyak banget. Hmm. Lu pikir aja. Iya sih. Kayak gini di Serang. Sepanjangnya tuh. Bukan dong. Bojurnya. Iya. Kayak gini di Jaksa aja sold out pasti. Kayak gini. Di Jaksa aja ini. Primadona paling di sana. Primagama kan. Dari masuk PTN ya? Masuk PTN. Masuk PTN. Tapi selama sekolah pernah ikut camping gak? Wow sungguh bridging yang luar biasa. Enggak. 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 Enggak gak gak gak. Maksudnya. Kan di Serang itu enak kan. Alam kan. Alam kan. Maksudnya. Enggak udah nih film tayang kapan. Enggak. Enggak. Enggak males nih. Kan gue mencoba memperangkan malah lu ini. Nah kamu di situ sebagai apa? Kan di Serang ini alam-alam. Pasti banyak lah orang camping di sana. Camping-camping. Serang itu apa sih? Laut kan ya? Itu gak anyer. Oh itu anyer. Serang itu apa? Hutan atau apa? Alam lah ya. Kota. Kota tapi? Kota. Tapi gersang. Oh oke. Nah berarti kan di Serang itu mungkin jarang yang camping gitu. Benar. Tapi kamu pernah gak sih punya cita-cita camping? Nah. Jawabannya gak penting. Tapi film ini tentang apa sungguh? Enggak gak. Waktu SMA ada pramuka gitu gak sih? Oke. Aku waktu SMP itu aku ikut namanya. SMP? Iya. Ikut namanya Dewan Penggalang. Itu kayak buat pramuka-pramuka gitu. Dan itu tuh pernah ikut jambore nasional yang ada Pak Jokowi waktu itu. Oke. Yang di Bu Perta campingnya. Hmm. Bahkan itu pas namanya si Muliono kalau gak salah ya. Enggak. Kejauhan. 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 Bu Perta di Cibubur. Iya. Tapi aku gak ikut di situ. Oh gak ikut. Kalau ikut kamu bisa nonton syuting GGS tuh. Iya. Iya. Di Cibubur mereka syuting. Iya. Oke kamu gak ikut. Kamu di Serang Doa. Tapi di sekolah di provinsi aku juga bikin kekema gede gitu. Dan aku ikutnya di provinsi. Oh. Oke. Di situ ada kayak bupertanya di sana? Enggak. Ya maksudnya kayak lapangan aja gitu. Lapangan aja. Lapangan aja. Oh. Udah kayak camping bocil ya gitu. Iya di depan rumah. Sebenernya ianya. Iya kan. Soso. Soso. Iya. Aku pernah ikut camping pas Kibra juga. Aku pas Kibra dulu. Oh. Pas Kibra. Nah ini. Kemah terlarang ini tentang apa kali. Ini true story ya. Iya. True story. Horor. Kejadiannya dimana sih sebenernya. Kalau true story nya. Kejadian itu di Jogja. Ehm. Satu tempat yang gak bisa sebutin. Tapi aku tau. Oke oke oke. Samping rumah Eros kalau gak salah. Jangan. Rumah Soima kan kalau misalnya. Aku sama Jogja juga ya. Jogja juga. Di Jogja. Soalnya tempat yang harus sebutin. Tahun 2016. Dan. Waktu itu sempat masuk berita juga. Cuman sempat ke takedown. Karena. Ini aku boleh ngomong gak ya. Pokoknya karena katanya Mas Wahid. Oke oke. Mas Wahid itu penulis kita. Oke oke. Ehm. Ada salah satu. Orang powerful di dalam cerita ini. Oke. Dan itu dia gak mau. Ke ungkap semuanya. Oke 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 oke. 2016. 2016. 2016. Kemah terlarang. Itu. Lokasi syutingnya beneran disitu. Oh gak 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 boleh. Lokasi. Lokasi aslinya itu udah bener-bener full ditutup. Oke. Entah kenapa gak tau. Kita syutingnya malah deket situ. Oh. Bukan cheating kayak di Cibubur gitu. Enggak. Ada yang kayak gitu rata-rata. Enggak 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 enggak. Trailernya tertanya belum sih. Udah dong. Udah banget. Tadi aku baru nonton. Oh iya. HBO. Oh iya. Oh iya. Beda-beda. Berarti ini anak-anak sekolah berkemah gitu. Bukan kayak gitu. Anak sekolah berkemah. Dan waktu tempatnya. Angker gitu ya. Nah kamu jadi. Paski beraka juga. Bukan. 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 Disini jadi apa. Aku disini jadi Rini peran. Rini. Oke. Rini nih kayak gimana orangnya. Dia tuh sakit-sakitan dari kecil. Cegil. Sakit-sakitan. Beda-beda. Beda-beda. Bukan sakit jiwa. Bukan sakit jiwa ya. Oh beda sakit-sakitan dan sakit jiwa beda. Gak ada ganger ini bikin tato kecil disini gak? Iya. Toto Mawar sama Toto Leopard. Iya. Sakit-sakitan dari kecil. Iya. Terus. Dia itu emang dari kecil tuh dianggap sering diangplema gitu-gitu. Sampai akhirnya dia memaksakan diri untuk ikut kema untuk membuktikan dirinya sendiri. Oke. Ikut kema. Temen saya ikut kema. Jangan. Jangan. Jangan sampe. Temen saya ikut kema. Ada kemal palipin temen kita. Baru 2 hari lalu. Nah terus kalau derby jadi apa? Derby itu jadi pembina kita kemahnya. Jadi dia yang kayak bener-bener bantuin semuanya kemahnya. Lokasinya dia yang pilih. Terus skrip pementasannya juga dia yang pilih. Senior gitu lah ya. Ibarat kata. Udah emang udah tua sih emang kayak mas-mas yang bantuin. Ayo, ayo, ayo gitu. Kak Kev lah kalau tau nggak. Kak Kev. Kak Kev. Senior-senior gitu. Tau kan? Iya. Oke, oke. Nah ini mungkin pertanyaan yang nggak pernah kamu dengar di Gala Premier. Atau di Youtube-Youtube lain. Iya apa tuh. Ada kejadian aneh nggak sih selama proses shooting? Sering itu ya? Ternyata. Ternyata. Tapi ada yang tanya kali ya? Banyak banget. Cuman aku bingung mau ceritain yang mana. Bener-bener banyak. Kalau aku ceritain semua kayaknya tiga jam deh aku. Iya siap banget kita. Mungkin dua deh yang paling memorable deh. Iya. Dua jam coba. Enggak, jangan. Dua deh. Dua kejadian, Kak. Dua kejadian. Dua kejadian ya? Mungkin... Kejadian... Bingung aku. Atau satu juga nggak apa-apa kalau memorable. Atau gini deh biar spesifik. Yang day tiga deh. Gak usah ya itu malah lebih susah. Lebih susah itu. Ada kejadian. Repot-repot. Oh aku tau. Ini aja deh. Jadi ini kejadian itu adalah saat kita lagi scene golden scene. Pokoknya scene golden scene-nya satu film ini. Satu film ini golden scene-nya? Yang itu adalah pementasan. Oke. Api unggun. Yes. Terus aku kan ceritanya memerankan sebagai di pentas itu karakter aku sebagai Roro Putri. Oke. Nah. Tapi di syarat yang sama aku juga dirasukin sama Roro Putri. Oke. Jadi dia mainin diri sendiri-sendiri. Diri sendiri-sendiri. Diri sendiri-sendiri. Oke. Terus. Yang bikin serem itu. Waktu itu kita syuting tuh kan. Satu scene itu kita take two days. Dua hari dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Wah. Soalnya itu malam scene-nya. Terus. Pada saat scene itu. Aku ceritanya lagi jalan ke tengah. Mau kayak. Pokoknya pas lagi mau pentas. Ada dayang-dayangnya. Oke. Nah dayang-dayang ini. Itu setelah menemenin aku ke tengah. Dia tuh minggir ke api unggun. Oke. Terus mereka menari di api unggun itu. Terus. Cut first take. Tiba-tiba pas kita mau retake. Lagi reset. Tiba-tiba dua dayang-dayang itu kesurupan. Oke. Kesurupan beneran. Terus. Padahal disaat itu emang harusnya sini ada kesurupan masalah disitu. Dan mereka tuh berdua kesurupan beneran. Kesurupan beneran. Terus. Pas dibawa. Si yang satu ini. Kesurupannya tuh yang bikin serem karena sesuai sama cerita asli dan cerita di film. Jadi cerita aslinya. Itu ada salah satu pemeran yang minta di kafanin. Di aslinya. Oke oke oke. Dan disini. Di film ini. Juga di adain scene itu dong. Tapi si dayang ini waktu dia kesurupan dia juga minta di kafanin. Itu yang seremnya. Dan itu aku ngeliat depan mata aku sendiri. Karena aku penasaran. Aduh merinding banget. Terus. Udah gitu satu lagi tuh minta disindenin. Nah scene-dennya itu juga ada cerita lagi di belakangnya dimana. Ada salah satu pemeran di film ini namanya Zenia. Dia tuh harus nyinden perannya. Oke oke oke. Nah scene-den itu awalnya tuh kan waktu kita mulai reading tuh masih dicari-cari tuh. Oke. Belum tau, belum nemu gitu kan. Akhirnya mereka memutusnya untuk bikin scene-den sendiri rapi ini. Hmm. Terus selagi dia udah lagi apa namanya. Mereka lagi bikin-bikin kayak gitu. Kita udah mulai pindah. Udah mulai shooting ke Jogja. Baru akhirnya dikasih tuh scriptnya. Mendadak banget. Karena mereka baru jadi. Mereka bener-bener bikin dari scratch. Lirik bikin sendiri. Oke. Baru dikasih ke Zenia. Terus Zenia tiba-tiba ngomong gini. Kan Zenia dikasih tau. Cuman dikasih tau kayak baik pertama cara nyanyiinnya gimana. Dia kayak gini. Aku udah tau. Aku udah tau sampe akhir. Terus dia kayak gila. Nah kalo bisa tau ini kan scene-den gak ada. Ini original. Gak ada scene-den sebelum ya. Terus dibilang. Sebelum aku ambil judul ini. Dua bulan yang lalu. Aku udah sering ketindihan. Dan aku selalu dengerin scene-den ini. Dan si Dayang yang kesurupan itu. Minta disindeninnya scene-den yang itu. Jadi kayak bener-bener semuanya tuh berkaitan banget. Terus yang paling seru satu lagi. Jadi waktu mereka semua lagi kesurupan tuh kan berdua. Mereka kan ngomongnya tuh. Kayak ada lima suara gitu loh. Jadi kayak bener-bener ganti-gantian gitu. Jadi kayak banyak sebenernya yang masukin mereka. Oke. Terus pokoknya intinya mereka bilang. Mereka tuh gak suka karena kita nyanyiin api ungun. Oke. Api ungun kita tuh gede banget. Terus dibilang panas. Karena sebelah api ungun tuh ada pohon gede. Dan itu tempatnya mereka. Terus mereka bilang. Kalian gak boleh nyanyiin api ungun lagi. Terus akhirnya kayak kuncernya tuh kayak ngomong kayak. Lah kita mau kerja gimana gitu kan. Iya bener. Kita harus kerja mau gak mau. Terus. Terus. Pokoknya akhirnya aku gak ngerti mereka nego gimana. Akhirnya dia cuma minta saja nama menyan. Gitu lah pokoknya. Terus mereka janji gak bakal ganggu lagi katanya gitu. Iya. Tapi yang lebih lucu. Selama mereka lagi. Mereka ditar di kayak karpet gitu kan. Terus dikrumuni sama orang banyak banget. Mau liat. Aku pas lagi jalan balik. Yang lucu tuh aku ngeliat orang BTS. Dengan DJI nya itu. Oke. Orang lagi pada sibuk. Ini, ini kak. Ini, ini air, air. Dia bener-bener kayak begini. Iya, iya. Terus. Terus dia bener-bener kayak mukanya bener-bener disorok. Terus sampai kayak. Aku gak sabar banget kalo ini footage nya bakal keluar. Karena pasti bakal bikin orang takut. Tapi at the same time. Kalo aku inget. Itu lucu banget. Jadi aku gak jadi takut kalo aku inget gitu. Jadi mau pikir. Orang BTS nya. Bener-bener kayak. Kerjaan dulu deh. Lima personilnya dateng tuh dari Korea. Bukan ya itu. Maksudnya besin. Bener-bener. Ada satu lagi. Satu lagi. Jadi. Ini kan true story. True story ini. Dan aku. Pemeran aslinya itu sampe sekarang masih ada. Dan masih muda. Masih. Beda sama aku tuh cuman 6 tahunan. Oh serius. Iya. Masih pada muda. Berarti sorry banget. Berarti di yang 14 ya. Lebih tua dong. Lebih tua dong. Iya. Iya. Jadi. Aku ditemuin lah. Akhirnya. Pas udah mulai syuting. Kita di Jogja. Baru. Aku ditemuin sama. Semua pemeran utamanya. Pemeran aslinya. Jadi aku. Kan karena tau Rini. Rini. Aku ditemuin sama Rini. Rini asli. Iya. Terus. Tapi sebelum aku nyampe kesitu. Mas Wahid tuh ada penulis kita. Yang kenal. Yang penyaling buat ke mereka semua. Itu ngomong. Nanti kita sampe situ. Kamu jangan bilang kalo kamu udah syuting. Kalo kamu meranin ini. Pokoknya jangan bilang. Oke. Karena si Rini ini. Dengar-dengar. Dia itu orangnya itu introvert. Dan sangat tertutup. Oke oke. Karena kejadian kemah ini. Bikin dia trauma sampe sekarang. Jadi setelah kemah. Dia tuh masih. Masih sering digangguin. Sama sosok yang ikutin dia di kemah. Masih sering kesurupan. Jadi pokoknya sebisa mungkin kayak. Jangan bikin dia takut deh. Oke oke oke. Terus. Ayo udah aku dateng. Aku ketemu sama. Gak cuman Rini asli doang. Ada banyak karakter aslinya disitu. Terus aku ketemu. Aku kayak. Halo aku temannya Mas Fahy. Gitu. Terus dia cuman duduk ngeliatin aku. Terus dia ngomong gini. Kamu yang peranin jadi Rini ya? Terus aku kayak. Hah? Itu dari mana? Terus aku kayak. Ya udahlah. Kalau misalnya udah kena ya. Aku mau gimana. Aku bilang. Iya gitu. Saya kayak. Oh iya iya. Aku tadi barusan dikasih bukunya. Gitu. Aku abis baca scriptnya. Bagus. Jadi kan mereka emang pemeran aslinya tuh harus dikasih tau. Harus dikasih tau. Dan harus ditanya gitu. Kayak. Kalian ini aman gak? Gitu. Terus mereka bilang. Ya ini semua akurat. Tapi cuman seperempat dari kejadian asli. Wow. Kejadian aslinya jauh lebih parah dan lebih serem. Lebih serem. Lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim. Cuman. Ya kita kan film gak bisa bikin 6 jam ya. Benar. Benar. Seri sejatuhnya nantikan. Iya iya iya. Oke. Terus jadi. Terus. Dia kan sekarang. Karena dia masih bisa digangguin. Bisa gini. Dia justru mengakses dirinya. Dan dia malah jadi bisa lebih mengontrol. Jadi dia bisa. Kalau dulu dia gampang untuk dimasukin. Oke. Sekarang dia tuh lebih yang kayak. Enggak. Gak mau. Gitu lah. Dia lebih bisa kontrol. Dan dia pakai kekuatan itu. Maksudnya ability itu untuk. Bantu orang kadang-kadang. Kalau misal ada orang yang sakit. Ini kiriman atau apa gitu. Dia bisa lihat. Kayak ponari ya. Gitu. 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 Nama depan, nama depan, nama depan. Kalau nggak jawab, kita minum bertiga, seorang anak. Ya harus jawab. Apa? Bentar dulu, bentar dulu. Bentar, artis kuno. Bukan. Yang punya mata kiri. Tampak asal aja deh, tampak asal deh. Coba nih, tapi jadi gue yang minum. Gak apa-apa. Aduh, gue pasti. Aduh, udah ada. Minum dah. Cheers guys. Siapa? Pevita. Oh, 5 cm. Sambil minum. Ya, ada pedesanya. Next, foto keempat. Oke. Bibirnya. Bibir, bibir lipstick kayak kera putih. Next, next. Ngerokok. Tiga-tiganya nggak minum berarti. Tiga-tiganya nggak minum. Oh gitu. Kalau itu dari awal kita barengan gitu. Coba kita barengan ya. Satu, dua, tiga. Dian Sastro. Udah nggak minum. Lu nggak minum, manjir. Soalnya gue kan keteruang. Lu minum lu. Lu minum lu. Berhasil kita. Gila, chemistry bro. Kota kelima. Terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir. Ah. Iya, 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 iya. Idung. Dari lubang idung agak susah sih bang San. Next, next. Wah, film lagi. Maksudnya apa ya? Oh, sutradara mungkin dia. Jatuh cinta seperti film-film. Tadi udah tapi Ringo pertama. Ringo udah ya. Apa ini Ringo pas versi kurus? Gak tau, gak tau. Ah udah, skip. Minum lagi deh. Fuck. Ah. Aduh, iya. Udah bener lagi krunya padahal. Bener kan? Jatuh cinta seperti film-film. Ah. Udah. Itu dia. Itu dia. Gila, gila, gila. Ini pernah ngeliat, gua ngeliat. Udah sebanget. Wah, iji. Gua, kalo gak ada kali sudah mual-mual ini sih. Gua cuman untung di depan cahaya gua. Cahaya gua. Maksudnya tenggorokan tuh pedes banget. Gila, gila, gila. Nah, terakhir nih sebelum kita closing ceremony. Ada question box, kak. Ada question box. Tadi kita nanya ke Instagram, apa hal paling bad girl dari Kak Rista Arum ya? Wow. Oke. Apa bener Kak Rista Arum, Arumnya jeram? Dari Nawa Syarif 3. Respek, 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 respek. Itu jokesnya Kak Derby tau. Oh gitu? Iya. Waktu kita syuting dia gini. Caca, artis-artis apa yang sungai banget. Saya kaya, apa? Kak Rista Arum jeram. Cuma Kak Derby jahat banget. Itu jokesnya Kak Derby. Oh gitu. Mungkin tuh saya kena Kak Ono Derby kali itu baru set. Tapi siapa tau ya, iya bisa jadi nih. Iya, 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 iya. Satu aja gua, Cing. Satu lagi. Apa bad boynya Kak Rista Arum percaya Zodiac katanya. Lu percaya Zodi��니다? Hmm... Maksudnya percaya kayak aku percaya Zodiac. Cuma aku nggak kayak yang... Menerapkan Zodiac. Iya, yang nggak Apa-apa harus di basis dengan Zodiac. Masa sih? Kayak kamu ada gebeten baru. Hali yang disukain Capricorn apaoyeng? Ngочok-ngocokin gitu, nggak sih? Nggak, nggak! Kamu apa? Aries. Aries sama Capricorn copap, nggak ya? Gitu-gitu kan? find. Nggak sih. Iya, tapi Aries cocok sama Libra lagi. Ah. Masa sih? Iya, aku Libra. Kenapa putus sama El Rumi? Hah? Pernah. Beda. Kayaknya ada Arum yang lain deh ya? Bener. Nih, ini beneran nih. Muhammad Alba, aku gak ngereng-ngereng. Pasti cowoknya seleranya kayak sastra kan? Iya, iya. Lu nogok yang mana di sini? Saya kenekannya. Bener, ini saya kenekan gue. Thank you banget buat Kalista. Pokoknya jangan lupa tonton Kemah Terlarang 10 Oktober 2024 di Bioskop. Di Bioskop kesayangan kamu semua. Thank you Kalista. Thank you Kalista. Terimakasih. Thank you, Kak. Gendengco. Sweep banget tau gak ngonten Bondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu bisa ngomong gak? Orang ini berpotensi ya ikisan di BDSM. Tengok, ada mijet. Ake-ake ngonong itu. Terimakasih. 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 Karena kan kita tau bermasalahnya. Biasanya pasiennya mereka ini. Membeng-meng aparat gilisimasi. Lepasih. On til day. On til day. Terima kasih.